SOC 506 pesanan dari akun Edi Ragil dan ini untuk nomorasi nya dan ini untuk pesanannya SOC 506 full set menggunakan transfer engine semi dikoneksi 5ctr final untuk tef nya pakai 5200 ya skema salati 5198 kita pastikan dalam kondisi normal sebelum kita serahkan pada pihak saja saya kirim untuk regulatornya cukup 2 jelur saja yang mas tegahan VAC ini kita ambil dari StarTravel 12V ataupun 15V bisa kita tanpa speaker ya sebagai pengganti kita pakai dame load biar tidak terlalu banyak kena chip tahu loh kita cek sinus outputnya nanti ya Oke untuk PC sudah kita aktifkan kita tunggu sampai indikator hijau aktif Oke sudah klik ya untuk AVO yang disini adalah DCU ya DCU nya masih dalam dan saturasi turun ya 1,9 1,8 1,7 nanti akan mendapatkan di angka 0 tapi pada saat pengaktifkan langsung diumpangkan beban nanti akan menyesuaikan sendiri polo untuk bias final mendekati nol ya acuan di basis step 309 disini 322 ini akan turun polo ini akan turun dan disini ini biasanya akan naik 310 disini 319 ini nanti akan turun seiring akan menyesuaikan kesimbangannya seiring turunnya DCU sudah di 17 ya kita cek disini ini turun ini standby di 93 310 atau 309 ya tapi langsung diumpangkan dengan beban tidak masalah sudah di kepala 300 untuk sinus kita cek ya kita matikan nanti konsultnya terlebih dahulu ke sinus bagus untuk LED indikator juga aktif ya LED indikator juga sudah aktif untuk LED indikator klip sudah kita kalibrasikan kita tambahkan resistor dibalik PCB untuk mengatur jarak kedip ya indikator signal ataupun klip itu sendiri tapi indikator klip itu bukan berarti sinus cacat ya untuk nyalanya aktifnya LED indikator itu diambil dari sisa tekan output jadi bisa diatur entah itu pembatasannya dibawah sinus cacat ataupun di pas garis atau di setelah sinus cacat itu sendiri yang intinya untuk LED ini ini adanya sebuah indikator ya Oke terima kasih banyak buat akun Adi Ragil di Riau sekiranya kita kirim semua cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh